Oke, kembali lagi di CreativeHG, di mana ini saya akan membahas yaitu cara memperpanjang kartu aktif di SmartFriend ya. Jadi masa aktifnya yang kita akan perpanjang. Yaitu yang dimana kita akan menggunakan pulsa sebagai media agar bisa memperpanjang masa aktif di kartu SmartFriend kita. Nah, jadi harus ada pulsa yang dimana nantinya akan menjadi korban agar menjadi penambah masa aktif. Jadi kita membeli masa aktif ya. Oke, langsung aja kalian pergi aja ke bagian sini, telepon. Kita akan melihat dulu bukti bahwa saya memiliki masa aktif yang hanya sebentar ya. Nah, di sini kalian sudah melihat adanya pulsa Rp50.000 yang nantinya akan sebagai pembelian agar bisa membeli kartu masa aktifnya ya. Nah, di sini kita akan melihat info dari kartunya masa aktifnya sampai kapan. Nah, di sini sudah terlihat yaitu aktif sampai dengan tanggal 21 September 2022. Sedangkan sekarang adalah 24 Juli sebentar lagi ya, dalam waktu 2 bulan lagi. Nah, jadi saya akan merubahnya menjadi masa aktif lagi dengan menukar menggunakan pulsa ya. Nah, jadi kita akan membelinya. Nah, di sini kalian cukup membelinya adalah menginstall aplikasi di Playstore yaitu My Smartfriend. Nah, di sini kalian download aja aplikasi dari kartu smartphone kalian yaitu My Smartfriend. Lalu kalian install aja lalu kalian buka. Nah, maka ini adalah tampilan awal di bagian My Account Smartfriend. Jadi, kalian melihat seperti ini. Nah, di sini kalian kalau belum seperti ini, maka kalian belum daftar di aplikasi My Smartfriend. Maka kalian daftar aja ya. Setelah itu kalian tinggal pergi aja ke bagian top up ataupun ke bagian buy packet. Nah, di bagian sini. Nah, di sini kalian bisa tekan. Nah, di sini juga terlihat adanya masa aktif 21 September ya. Nah, jadi kita akan menekan buy packet. Kita akan membeli paket masa aktif ya. Nah, di sini kalian di bagian internet. Maka scroll aja di bagian sini. Nah, di sini ada 10N+. Kalian tekan. Nah, di sini ada tulisan yang di mana kita akan membeli paket 10N plus 3GB. Di sini ada masa aktif yaitu 12 bulan. Nah, jadi kita akan mencoba apakah bisa otomatis memperpanjang dalam waktu 1 tahun ya. Oke, di sini kan perusahaannya hanya ada sekitar 50. Kita coba yang pertama aja 15.000 dengan paketan 3GB dan masa aktif 12 bulan. Artinya 1 tahun ya. Nah, jadi kalau kita aktifkan seharusnya bisa menambah masa aktif kartu ini seharusnya dalam waktu 1 tahun. Kita coba ya. Kita gunakan perusahaan kita yang tadinya 50.000. Kita pakai Pai. Nah, sudah ada SMS yang di mana kita sudah berhasil menggunakan pembelian masa aktifnya ya. Oke, kita back to home. Kita akan melihat masa aktifnya ya. Nah, jadi sudah berhasil yang di mana kita sudah membeli paketan tersebut. Dan pulsa saya berkurang menjadi 35.000. Kita sudah mengorbankan 15.000. Hanya untuk membeli paketan dan masa aktifnya. Nah, jadi disini ada tertulis yaitu end on 23 Juli 2023 yang artinya sudah aktif yaitu sekitar 1 tahun ya. Nah, ini di bagian aplikasi. Kita akan buktikan di bagian cek pulsa menggunakan bintang. Satu, dua, tiga. Nah, pulsanya sudah 35.000. Kita akan melihat infonya apakah benar sudah menambah dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi sudah berhasil yang di mana ini nomor saya dan masa aktifnya 23 Juli 2023. Sekarang adalah 24 Juli 2022. Nah, jadi dia itu sudah menambah dalam waktu 1 tahun. Nah, jadi ini cukup enak buat kalian yang ingin menambah masa aktif kalian agar menjadi panjang banget. Nah, jadi itu dia. Sekian dari Kreatif AG. Jika ada kesalahan dalam video saya dan pertanyaan saya mau maaf. Dan jika kalian punya sebuah pertanyaan atau permintaan sebuah tips, cara, dan tutorial kalian silahkan sejak komentar di channel ini. Ya, terima kasih telah menonton video saya dan jangan lupa subscribe ya. Terima kasih telah menonton video saya dan sampai jumpa di video selanjutnya.